Kami yang dia inisiasi, seperti dihalang-halangi. Jadi beratnya soal kami nih sebenarnya ya. Mengecilkan kembali, makna berpolitik. Ya, nggak menarik, negara aku yang asing, nggak boleh congkak begitu di dalam politik. Politik jangan dikecilkan dong. Publik harus dibiasarkan dengan cara Pak Gantor. Halo Sobat Medkom, kembali di crosscheckmedkom.id. Diskusi akhir pekan yang kami gelar di setiap hari minggu pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Molana, pekan ini sorotan kita tertuju ke Istana Merdeka. Karena memang ketika Presiden Jokowi akan memberikan anugerah bintang Mahaputra, kali ini tidak dihadiri oleh mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ada apa sebenarnya ini? Apakah ini memang hanya sebuah peristiwa biasa saja? Ataukah memang ada seperti sebagian masyarakat yang berspekulasi dan berpendapat bahwa ini jauh kesannya lebih pada unsur politis tentang sikap seorang Gatot Nurmantio terkait langkah politiknya menuju 2024. Benarkah demikian? Langsung saja kita crosscheck kali ini bersama narasumber yang sudah bergabung. Abdul Kadir Karding dari fraksi PKB, Pak Nasir Jamil dari fraksi PKS, dan Bung Rai Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madaniya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin saya mulai dari Pak Nasir dulu ya, melihat peristiwa tidak hadirnya Jenderal Gatot dalam pengadugrahan Bintang Mahaputra di istana sebagai hal yang bagaimana Pak Gatot? Benarkah ini sifatnya berbau politis dan lain sebagainya seperti yang sebagian orang atau sebagian masyarakat menilainya seperti itu? Ya, saya berpikir tidak mudah bagi Pak Gatot untuk mengambil keputusan itu ya dalam pendapat saya. Pasti ada pergumulan batin ya ketika Pak Gatot memutuskan untuk tidak hadir dalam rangka menerima anugerah Bintang Mahaputra tersebut. Dan tentu apa yang beliau lakukan sudah beliau pikirkan. Saya punya keyakinan seperti itu. Bahwa Pak Gatot sudah mengambil keputusan itu berdasarkan pemikiran. Dan tentu karena beliau juga punya relasi, punya koneksi tentu menanyakan ya keinginannya itu kepada rekan-rekannya. Dan akhirnya ada satu kesimpulan bahwa beliau menolak secara halus dengan cara tidak menghadiri penganugerahan tersebut. Itu bisa dikatakan menolak secara halus ya menurut Pak Nasir ya? Saya pikir begitu. Menolak secara halus ya penerimaan itu. Jadi, saya tidak tahu persis apa alasannya. Tapi kalau menurut ceritanya Refli Harun, kan ada cerita yang dia sampaikan kepada Refli dan tidak semua memang Refli sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Gatot kepada Refli. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa keputusan itu pasti keputusan yang sudah dipikirkan. Bukan sesaat, bukan tiba-tiba. Dan tentu saja ini pasti pergumpulan batinnya itu berat sekali ya. Karena beliau itu mantan Panglima, punya relasi. sehingga kemudian tentu beliau sudah siap menghadapi apapun ya sikap yang dialamatkan kepada Pak Gatot. Saya pikir seperti itu. Bang Nasir, tapi kalau mungkin ada yang jauh ingin jauh lebih bertanya, kenapa harus berat dan menjadi pergumulan batin? Bukankah ini kan soal urusan kenegaraan, bukan soal urusan politik bahwa beliau pernah menjadi Panglima TNI begitu. Bintang Mahputra adalah hak yang bisa diterimanya begitu. Apa yang kemudian menjadi berat dan menjadi pergumulan batin menurut Pak Nasir kira-kira? Ya ini coba menerawang saja ya. Bisa jadi karena kalau saat menjadi Panglima TNI, beliau juga kan agak berbeda dengan mainstream yang ada di institusi militer. Bahkan dalam tanda kutip, kadang berseberangan dengan pendapat-pendapat yang berasal dari istana. Oleh karena itu, itu kemudian ditampakannya setelah pensiun, misalnya bergabung dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Dan di situ ada tokoh-tokoh kritis juga di dalamnya. Oleh karena itu, bisa jadi dalam pandangan saya, dia ingin meneguhkan sikapnya, konsistensinya. Bahwa itu betul, bahwa itu adalah adukerah. Atas jasa, pengabdian yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Bisa jadi juga ya, bisa jadi karena presidennya Jokowi, dia nggak mau datang. Itu perkiraannya seperti itu ya? Bisa jadi, tapi kan itu kan bisa jadi. Bisa jadi, tapi itu nanti kan orang bilang nggak negarawan dan lain sebagainya. Tapi berarti juga tetap bisa disebut bahwa berunsur politis dong, kalau begitu, kalau mempertimbangkan posisinya di koalisi kami tadi itu? Ya tentu saja, semua orang bisa pasti melihat seperti itu. Dan tentu saja banyak-banyak persepsi yang positif dan juga ada yang negatif. Saya pikir, Pak Gatot sebelum mengambil keputusan itu, sudah memikirkan dan sudah mempertimbangkan bahwa akan ada persepsi yang positif dan juga ada persepsi yang negatif. Bang Karding mungkin bisa sekarang memberikan pendapat. Karena begini, Bang Karding, apa namanya? Kalau dari penjelasan Pak Dasir tadi, kemungkinan ada pergumulan batin yang berat begitu dalam diri Pak Gatot ketika memilih untuk tidak menghadiri. Karena satu, dia pernah menjadi panglimat TNI dan sebenarnya merasa berhak tentu saja untuk bintang maha putra itu. Tetapi di sisi lain mempertimbangkan aspek posisinya di koalisi kami yang disebut mengkritisi keras atau oposisi lah ya, dengan terhadap pemerintah. Berarti ini membenarkan kira-kira kurang lebih memang ada aura politis yang sedang dia posisikan ketika tidak hadir kemarin. Bukan hanya karena COVID ya berarti? Ya, kalau saya ya, pasti politis. Sudah. Pasti. Mungkin nggak politis. Jadi, nggak mungkin nggak politis. Yang pertama begini, beliau ini orang yang pernah memimpin institusi TNI. TNI ini adalah pemimpin-pemimpin yang secara jujur harus kita akui punya kualitas yang luar biasa. Semua pimpinan TNI itu pasti. Yang kedua, beliau mestinya sudah tahu bahwa akan menerima bintang maha putra. Karena peraturan-peraturan yang ada yang tradisi kita, semua pimpinan lembaga pasti dapat. Jadi, kalau sebenarnya nggak mau terima, mestinya ngomong sejak awal. Kalau tidak mau politis ya. Kalau tidak mau politis, ngomongnya sejak awal. Kan isu ini sudah cukup lama. Agustus sebenarnya. Sejak Pak Mahfud main di Twitter, dan sebelumnya juga sudah ada. Nah, sejak itu sebenarnya beliau sudah harus menimbang apakah akan saya terima atau tidak. Itu satu poin. Yang kedua, sebenarnya kalau saya ya, jadi Pak Gatot, tidak perlu khawatir soal politik. Dalam artian begini, Pak Gatot mesti membedakan Pak Jokowi secara pribadi dan negara sebagai negara. Bintang maha putra ini adalah negara, bukan Pak Jokowi. Pemberian negara ya? Iya, pemberian negara. Bukan Pak Jokowi. Bahwa kemudian, bahwa kemudiannya menyerahkan Pak Jokowi karena beliau presiden. Iya kan? Jadi, di sini yang menurut saya agak apa ya? Kalau cara berpikir saya itu kurang proporsional sebagai pemimpin. Kurang proporsional. Kalau saya, saya terima dan menegaskan ke publik. Saya akan menerima ini, saya akan datang, dan tetap saya posisinya kritis terhadap pemerintah. Itu lebih elegan. Itu lebih elegan. Jadi, kalau sekarang kan ada dua pandangan yang berkembang. Pandangan pertama bahwa, alah Pak Gatot ini enggak negarawan. masa negara mau memberi negara lho? Mau menghargai dedikasinya sebagai tentara sejak awal. Oh ya, tentara sejak awal. Dan jadi panglima, itu tidak diterima negara lho. Kalau Jokowi dalam artian sebagai pribadi atau sebagai pemimpin memberi itu ditolak, itu bagus politiknya kalau ditolak misalnya. Tapi kalau negara sebenarnya, itu artinya menganggap negara ini ya apalah, abal-abalah pemberian negara ini. Enggak pas lah. Itu kalau kacamata saya ya. Oleh karena itu, oleh karena itu, itu pendapat orang yang berpikiran seperti saya. Nah, mungkin di pendukungnya, di pendukung beliau yang selama ini kritis, bisa saja beliau, apa istilahnya, teman-teman itu mengatakan, wah ini bagus. Nah, mungkin itu yang disasar Pak Cardin. Ini, ya, ya. Salah satu, ini bagus. Berarti Pak Gatot akan tetap kritis. Padahal sebenarnya Pak Mahfud, Pak Jokowi sendiri, dan semua publik pasti tahu, terima pun enggak ada masalah. Toh, banyak penerima-penerima bintang Mahapud, kita juga tetap kritis. Sebelumnya. Jadi, sebenarnya tidak bisa ini, tidak bisa jadi acuan. Nah, mungkin juga, ya ini kita harus melihat posisi politik terakhir, isu kedatangan Habib Rizik, itu bisa juga menjadi pemicu bahwa beliau tidak ini, tidak menerima itu. Kalau boleh dari kacamata Pak Cardin, hubungannya apa? Kan Pak Gatot ini, mantan Panglima, punya mata-mata yang pemikiran intelijen yang cukup canggih. Wah, ini nanti pasti kedatangan mobil di sini rame dan besar. Ini bisa energi ini saya ambil kalau saya enggak datang. Misalnya gitu loh. Tapi memperkuat posisinya, begitu maksudnya. Iya dong, iya dong. Dan itu sih, menurut saya sih... kalau ini bukan sekedar memprediksi politis. Kalau saya memang sejauh ngomong politis. Tapi kan itu juga tidak salah. Karena Pak Gatot sebagai warga negara punya pilihan, punya hak. Kita harus menghargai itu. Kita harus menghargai bahwa pilihan datang atau tidak datang, itu juga oke. Itu tetap ini ya. Kita tidak bicara salah benar berarti maksudnya ya. Iya, enggak. Dan enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Tapi kalau disebut bukan negarawan, boleh juga. Kalau saya, menyayangkan aja. Menyayangkan aja. Soal ukuran negarawan itu kan ada ukurannya. Sudah ada kriteriannya. Jangan bicara perspektif masing-masing. Iya kan? Nah, jadi menurut saya, ini satu ilmu baru bagi kita kan di politik Indonesia. Oh, kalau enggak datang nanti jadinya begini. Kalau datang begini. Akibatnya begini. Yang menurut saya, oke-oke aja. Jadi enggak usah terlalu serius-serius amat. Tapi kalau urusannya penghargaan negara diukur dengan urus ukuran politik, tapi disebut tadi enggak masalah sah-sah saja, nanti jadi makin bisa-bisa kacau bukan Pak Carding? Kira-kira. Iya. Ini kan politik ini kan karena begini. Kan sepak gatot untuk 2024 masih mungkin. Masih mungkin. Jadi kalau beliau kemudian berpikir politis, itu menurut saya juga hal yang sangat wajar. Artinya kan bacaan politik beliau mungkin dengan tidak menerima ini akan ada energi-energi politik tambahan yang bisa memantapkan niat atau kemungkinan langkah-langkah berikutnya. Dan itu kan boleh-boleh saja. Oke. Boleh-boleh saja. Baik, baik. Jadi nggak ada masalah. Apalagi kan Pak Mahfud menyatakan apa tadi? Bahwa ya walaupun tidak datang tetap dikirim. Nah kita lihat nanti apakah dikirim itu diterima atau tidak. Gitu loh. Oke. Iya, iya, iya. Bapak berikutnya kan. Karena Pak Mahfud sudah melemparkan itu artinya masih itu diterima beneran apa cuma nggak datang saja. ujian kecanggihan politiknya Pak Gatot dan Ketegarawannya di situ itu nanti. Berarti langkah-langkah strategis pun sudah diambil dari istana ya? Iya. Kalau alasan tidak datang itu, alasan tidak datang masih bisa dibuat. Oh saya ada COVID kurang sehat, saya ada apa bisa. Tapi nanti kalau sudah dikirim kita nunggu ada statement resmi saya terima atau tidak. Oke, oke. Ini saatnya Bang Re ini mungkin memberikan pendapat. karena arahnya tadi memang politis. Tapi disebut politis juga nggak salah. Tidak salah. Tapi tidak boleh juga bilang Pak Gatot negarawan juga enggak. Oke, ya. Kalau satu ini tidak disebut negarawan nggak boleh juga menurut saya. Kalau bahasa saya tidak proporsional saja. Tidak proporsional ya. Karena ingin memantapkan posisinya di apa koalisi kami ya kan dengan posisi politik beliau lah posisi politik ya. di polisi kami ya. Iya, betul. Tapi untuk 2024 lah ujungnya begitu ya. Bisa jadi. Bang Re, gimana Bang Re? Tidak hadir dalam bintang Mahaputra tetapi tujuannya adalah kemungkinan memantapkan di langkah 2024 sebagai Jalan Presiden. Setuju nggak Bang Re itu? Kira-kira. Ya itu boleh-boleh saja di desa begitu. Meskipun saya juga secara pribadi kurang mengerti lakah yang diambil oleh Pak Gatot ini. Di satu segi dia menyatakan tidak tidak menyatakan dengan tegas tidak menerima tapi saat yang bersamaan juga tidak tidak hadir serta ke istana untuk menerima biarkan penhargaan itu. Jadi sikap Pak Gatot ini kelihatan abu-abu gitu. Benerima tidak tidak menerima juga tidak. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau sebetulnya mereka beliau merasa tidak menerima ya tinggal di ucapkan saya merasa tidak berhak menerima itu kan. selesai kan kira-kira gitu ya. Tapi kan kalau mereka beliau mau menerima datang aja ke istana kan tidak ada masalah juga. Karena yang perlu diketahui COVID-19 itu. Iya kan sudah dibuat kan mekanisme mekanisme ini-nya gitu. Apalagi penerimaannya ya kan. Ya dibagi dua. Gak mungkin lah di istana sebrono begitu kan. Istana kalau itu teknis banget lah kalau itu tapi yang substansinya itu apakah Anda mau terima atau tidak. Itu boleh kira-kira kan. Nah kalau Anda terima datang saja ke istana. Intinya kan sudah gak datang nih. Intinya sudah gak datang. Apakah bisa disebut tidak menerima? Itu gak jelas juga. Karena beliau tidak pernah menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak akan menerima. Lagi pula kan sebetulnya menurut saya dia tidak di posisi menerima atau tidak menerima karena pada kekatnya bukan beliau yang diberi penghargaan. Iya. Beliau itu menerima penghargaan karena jabatan yang pernah dilembang oleh beliau. Itu hal yang berbeda. Karena itu sama seperti dulu Pak Gizon Pak Gizon Pak Hri Hamzah menerima penghargaan karena jabatan mereka pernah menjadi pimpinan DPR. Gitu lagi kira-kira. Jadi kalau sekiranya bukan pimpinan DPR ya belum tentu Pak Hri sama Pak Gizon terima. Kalau semata-mata karena prestasi mereka. Nah maksud saya sebetulnya Pak Gizon bisa menjelaskan itu kepada publik kalau beliau menerima. Bahwa penerimaan itu penghargaan terhadap jabatan yang pernah diambang oleh beliau. Karena siapapun yang duduk di situ akan terima lagi-lagi-lagi. Entah ia secara pimpinan merasa ia layak atau tidak layak. Itu hal lain. Tapi jabatan itu sendiri ya memungkinkan Anda untuk menerima pihak penghargaan itu. Jadi bukan pada prestasinya bukan pada orangnya tapi pada jabatannya. Nah itulah yang mungkin agak dilupakan oleh Pak Gatot dalam hal ini. Makanya kan seperti Pak Gizon saat itu ya terima aja karena memang ditolak juga. Apa yang mau ditolak? Kan sebetulnya bukan penghargaan pada prestasi saya gira-gira gitu ya. Kalau misalnya Pak Gatot ingin dianggap katakanlah ini kita kan meraka-raka aja katakanlah Pak Gatot tidak ingin dianggap bisa disuap dengan penghargaan itu sehingga tidak kritis lagi ke depan. Gak ada hubungan. Gak ada hubungan ya. Seperti yang disebutkan tadi itu ini penghargaan atas jabatan yang pernah diambang oleh beliau. Jadi bukan karena beliau nya tapi karena jabatan itu. Oleh karena itu kalau nama Pak Gatot dihilangkan diberi nama lain siapapun di jabatan itu akan tetap mendapatkan hal yang sama. Itulah kira-kira itu. Jadi jabatan itu memberi kewajiban kepada negara untuk diberi penghargaan kepada siapapun yang menjabat dalam posisi itu gitu loh kira-kira kan. Nah oleh karena itu posisi Pak Gatot bukan menerima atau menolak. Posisi Pak Gatot itu karena pernah menduduki jabatan itu ya menerima bagaimanapun gitu loh kira-kira ya. Tapi kalau Pak Gatot tidak menerima katakanlah tidak menerima dengan terus terang gitu menolak dengan itu boleh juga. Kalau dia pribadi mengumumumnya nolak silahkan saya. Tetapi kan Presiden memberikan ini bukan kepada beliau pribadinya gitu loh kira-kira istilahnya. Keban oleh beliau gitu. Jadi sebetulnya kalau mau diterima ditolak secara pribadi karena saya tidak menerima saya tidak apa-apa. Tapi Presiden saya mengatakan kewajiban saya harus tetap memberikan ini gitu loh kira-kira. Jadi kemana nanti piagamnya akan diberikan saya tidak tahu apakah akan tetap disimpan di istana dan itu ya tidak apa-apa juga. Tapi dikirimkan ini katanya Pak Ari melalui sekretaris militer. Atau dikirimkan ke sana lalu ditolak oleh Pak Gatuh juga tidak apa-apa gitu. Tapi kan di satu segi Presiden sudah melaksanakan tugasnya. Bahwa tugasnya itu adalah memberikan penghargaan kepada siapapun yang pernah menjadi menjabat jabatan di Pak Lima. Kan kira-kira gitu loh Pak. Lepas orang itu mau terima. Ini beda antara penghargaan kepada person, penghargaan kepada jabatan. Kalau penghargaan terhadap person karena prestasinya misalnya seperti disebutkan dia pahlawan nasional kira-kira gitu. Itu kan karena prestasi ya kan. Atau misalnya award terhadap penghargaan terhadap karya-karya penghargaan terhadap pengabdian di bidang sains gitu. Itu penghargaan terhadap aktivitas pribadi gitu loh. Karena itu penghargaan terhadap prestasi pribadi gitu ya. Maka yang bersangkutan lah yang bisa menentukan apakah ilayah atau tidak. Oh saya menolak. Saya nggak mau. Nah itu wajar gitu. Kalau sebagian pihak ada yang menyebut sikap Pak Gatot ini tidak negarawan Anda setuju nggak? Atau tidak pas juga disebut tidak negarawan? Saya sih nggak ingin mau masuk pada kategori-kategori itu gitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa langkah Pak Gatot itu justru membungkan gitu. Membingungkan. Membingungkan itu kenapa gitu. Karena bukan karena beliau-nya yang diberi gitu loh. Itu karena jabatan yang pernah diemban oleh beliau gitu loh. Itulah bedanya penghargaan yang disifat karena jabatan dan penghargaan karena prestasi personal. Kecuali kalau ya penghargaan itu diberikan semata-mata karena prestasi personalnya. Itu boleh. Masuk akal lah. Masuknya ditolak masuk akal ya. Misalnya ahli di bidang sastra ada di bidang Jadi menurut Anda ini nggak masuk akal sebenarnya ya penolakan ini. Jadi pada itu yang saya sebut pada tingkat tertentu Pak Gatot itu sebetulnya tidak dalam posisi menolak atau menerima. Karena siapapun di jabatan itu akan dipastikan diberikan oleh negara. Nah contoh kasus yang paling tepat itu adalah kasusnya Pak Gizon. Pak Gizon tetap datang ke istana ya. Tetap datang menerima tapi setelah itu dia tetap kritis. Dan sangat wajar kritis. Karena apa? Karena memang penghargaan itu bukan kepada pribadinya. tapi penghargaan itu kepada jabatan yang pernah di empat oleh. Jabatan yang pernah diambil dipegang oleh saudara. Pak Gizon itu diberi penghargaan karena menemukan apa. Berprestasi di bidang olahraga apa. Atau Pak Gizon menerima penghargaan karena paling kritis sepanjang 2000 berapa. Itu kategori kayak gitu dia berhak menerima atau nggak berhak. gitu loh kira-kira. Nah itu yang saya lihat. Ini bukan saya sih nggak dalam posisi menyebut ini negarawan atau tidak negarawan. Dan menurut saya sikap Pak Gatuk itu apa ya bahkan para tingkat tertutu mengecilkan kembali makna berpolitik di dalam. Jadi berpolitik itu tidak harus begitu-begitu amat lah. Anda datang saja. Jelaskan aja buat politik itu saya datang saya terima karena ini penghargaan kepada jabatan saya bukan penghargaan tentu itu juga penghargaan kepada saya akan kira-kira gitu ya dan setelah itu begitu keluar dari istana Anda buat presiden saya tetap di sikap kritik dan berbeda dengan presiden dalam banyak hal. Simple itu kok. Kecuali lagi-lagi ya kan penghargaan itu diberikan kepada Anda karena capaian prestasi Anda pribadi. Itu kalau Anda menolak sangat cuman mungkin pertanyaannya apakah seluruh elemen masyarakat mengetahui perbedaan yang betul seperti itu. Itu yang harus dididik menurut saya Bung Ngera. Oleh seorang leader ya? Iya itu harus dididik saya akan datang karena saya juga harus menghormati jabatan yang pernah saya emban dan kira-kira gitu ya karena gak boleh begitu gitu karena itu ini penghargaan bukan kepada saya tapi kepada institusi saya dan kira-kira gitu ya dimana saya pernah menjadi panglimanya kira-kira begitu pada jabatan itu nah tapi setelah itu Anda perlihatkan saja bahwa Anda tetap kritis terhadap pemerintah dan gak ada masalah sejak diiring waktu masyarakat juga akan cerdas melihatnya oh rupanya gak ada hubungan antara pemberian piagam itu dengan apa namanya ya dengan dengan apa dengan sikap saya itu biasa saja itulah itulah menurut saya bagian penting dari pendidikan politik kepada masyarakat bukan berarti mungkin Pak Gato tidak memilih untuk melakukan pendidikan itu kali jangan-jangan berarti kalau kita selaman bahkan mungkin lebih tepat lagi ketika Pak Gato di istana negara itu selaman dengan presiden ketika selaman itu Pak Gato mengatakan tolong dong aktivis kami yang ditahan itu digebaskan kan bisa saja gitu kira-kira kumpung kumpung ketemu sama presiden langsung gimana caranya anggota kan itu lima ini bisa mengecilkan arti berpolitik gak begitu-begitu amat lah berpolitik Pak Gato sampai dan ini sikapnya membingungkan tidak hadir dan lain sebagainya nah ya mungkin silahkan lanjutkan pendapat ini mungkin juga ada kaitannya dengan begini Pak Nasir apa namanya kedatangan seorang Rizik Sihab yang kembali tanah air akan kemudian membuat gerakan yang besar dan disinilah kemungkinan kemungkinan ya akan Pak Gato dengan jika tidak hadir itu maka menjadi apa namanya penegas bahwa posisinya ada di oposisi tapi kalau menurut Bongre tadi sebenarnya gak ada hubungannya juga karena ini penghargaan untuk jabatan dia sebagai pengenitmat TNI iya terlepas dari semua pendapat yang disampaikan tadi tentu pendapat itu ada benarnya karena semua kan masih spekulasi ya karena Pak Gato sendiri belum menyampaikan kenapa dia tidak hadir dan apakah ketidakhadiran itu berarti bahwa dia menolak secara halus penghargaan itu tapi terlepas dari itu semua dalam pandangan saya satu hal yang ditunjukkan oleh Pak Gato itu bahwa beliau punya sikap nah inilah yang yang jarang sekarang inilah yang menurut saya yang apa namanya yang mulai langka ya di kalangan elit kita saat ini nah makanya menurut saya sikap ini yang harus kita apresiasi terlepas dari semua pro kontra ya yang ada terkait dengan ketidakhadiran beliau ke istana negara tapi kalau sikap ini penting ya karena apa karena kalau kita lihat kami dimana beliau menjadi salah satu pentolannya itu kan deklarasi kami di beberapa tempat itu kan dihalang-halangi ya dihalang-halangi ya oleh aparat kepolisian bahkan juga kadang-kadang ada elemen-elemen yang masyarakat gak tahu siapa yang mengorganisasi mereka di Bandung ditolak kemudian di Surabaya bahkan di Aceh juga ada sepanduk-sepanduk yang menolak kehadiran kami bahkan kemarin ada unjuk rasa walaupun saya tahu siapa aktornya itu ya maksud saya maksud saya saya pikir memang penolakan-penolakan itu pasti berkorelasi ya berkorelasi dengan aktor-aktor yang ada di di negara ini ada aktor negara dalam tala saya gak katakan istana ya saya kena delik lagi nanti jadi saya katakan ada aktor mungkin gak mungkin kemudian mereka ini di organisir oleh orang yang tidak jelas ya pasti ada aktor dan bisa jadi ada aktor negara yang kemudian ikut ya ikut melakukan ini ya dalam upaya untuk menolak kehadiran kami ya di beberapa tempat bisa jadi seperti itu jadi gak mungkin pasti ada yang organisir ini jadi maksudnya ini bentuk dari sikap tegas seorang Nurmantio ya karena dia menilai kenapa kemudian kehadiran kami itu dihalang-halangi ya dihalang-halangi bahkan kadang-kadang ditakut-takuti ya sehingga beliau berpikir sebagai orang yang pernah menjabat jabatan strategis ya tentu beliau tahu siapa yang menggerakkan ini dan kemudian relasinya kaitannya dan sebagainya Pak Nasir maaf saya potong dikit kalau tapi kalau yang disebutkan tadi sebenarnya penghargaan Mahaputra ini adalah sebenarnya penghargaan negara bukan penghargaan dari Jokowi pemerintah begitu ya kan harusnya bisa dipisahkan betul setuju gak kalau misalnya harusnya itu dipisahkan iya betul ya harus memang itu seperti kata Murai tadi dan kita semua paham itu kan Presiden Pak Jokowi melaksanakan undang-undang tentang tendang-tendang tanda jasa jelar itu kan beliau melaksanakan perintah undang-undang dan diberikan atas jabatan yang diemban oleh seseorang bukan karena prestasinya oleh karena itu itu saya katakan tadi bahwa beliau juga punya sikap beliau punya sikap jadi bahwa itu diberikan atas nama beliau sebagai pernah menjadi Panglima TNI tapi beliau juga punya sikap untuk menolak secara halus dengan tidak hadir di dalam penganugerahan tersebut jadi sikap ini yang harus kita apresiasi sikap ini yang harus ditiru ketika dia karena tadi kaitannya dengan saya katakan bahwa beliau sebagai orang yang apa namanya menghadirkan kami lalu kehadiran kami itu ditolak kemudian dalam pada kutip juga diintimidasi secara halus kemudian juga pentolan-pentolannya ditangkap oleh polisis sahgada nenggolan jumlah hidayat kemudian terakhir kan saya Ahmad Yani juga dipanggil bahkan didatangi ke rumahnya dengan jumlah orang yang banyak dan lain sebagainya jadi ini kan seolah-olah dan ini kan tidak bekerja sendiri pasti ada kaitannya dengan aktor negara makanya saya kata-kata tadi saya gak menyebutkan istana sebab saya khawatir nanti saya menuduh apa namanya istana tapi menyebut istananya sudah dua kali maksud saya begini Indram sebagai orang yang pernah duduk di jabatan tertinggi di militer dan orang yang punya ilmu intelijen pasti saya punya keyakinan Pak Gatot tahu siapa yang punya akses informasi yang juga luas siapa yang menggerakkan penolakan-penolakan ini siapa kalau yang disampaikan Bung Re tadi juga menarik ini saya lanjutkan menjadi pertanyaan Pak Nasir kalau justru kesempatan menerima bintang atau hadir ya pemberian bintang maha putra itu justru disampaikan oleh Pak Gatot di depan Pak Jokowi langsung misalnya terkait dengan aktivitas mungkin pembebasan yang disebut kami tadi lalu kemudian hadir dan memberikan pendidikan bahwa ini beda loh tetap bisa menerima tapi tetap bisa juga bersikap kritis dan tegas misalnya terkait posisi yang disebut tadi berada di posisi kami misalnya kan itu bisa menjadi sebuah pendidikan politik justru yang dilakukan oleh seorang Pak Gatot begitu ya yang akan menjadi misalnya menjadi pemimpin nantinya itu soal teknis menurut saya dia menyampaikan itu di depan presiden atau di tidak di depan presiden atau dia menyampaikan di tempat lain itu soal teknis soal teknis itu dan pendidikan politik bisa jadi juga ini bahagia dari pendidikan politik jadi menurut saya jadi ini juga pendidikan politik juga pendidikan politik dalam pandangan saya sikap ini sikap ini yang mahal sekarang yang mahal sekarang ini padahal beliau bisa saja datang terima anugerah sudah selesai tapi boleh punya sikap sikap ini yang menurut saya langka sekarang jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya harus diambil pelajaran dan tentu saya sependapat bahwa Pak Gatot harus menyampaikan kepada publik kenapa beliau tidak hadir dan apakah kemudian benar-benar tidak menerima bintang maha putra itu tadi karena Pak Mahfud katakan itu akan tetap dikirim juga dikirim mahasiswa sekretaris militer jadi kalau tidak tidak diterima harusnya dikembalikan ya berarti ya ya kita tunggu saja kalau disebut sikap tadi loh ya berarti itu gak bisa dikembalikan Bung Indra oh gak bisa gimana mengembalikannya itu kan penghargaan atas jabatan beliau bukan penghargaan kepada beliau menurut saya Bung Rai bisa saja kalau dia tidak menerima kan dia bisa mengembalikan ke istana bukan bahwa beliau tidak menerima itu is oke pribadinya tetapi kan yang diberi penghargaan itu sebetulnya bukan karena andanya karena jabatan itu betul yang menjabat itu kan dia yang menjabat itu kan Gaton betul makanya beliau beliau itu secara pribadi bisa menerima bisa tidak dengan atas nama karena karena dia berbeda dengan presiden bisa atas nama karena dia gak merasa pantas juga bisa tetapi presiden juga tetap akan mengeluarkan itu oh iya iya betul jadi dimana dimana posisi dari penghargaan yang nanti kalau Pak Gatot secara pribadi gak mau terima ya akan dikirim ke markas TNI oh iya oh begitu iya dikirimannya ke markas TNI iya tergantung jadi penghargaan kesannya kok jadi di balimbalin gitu ya iya itu sama seperti misalnya ya sama seperti tim sepak bola sekolah mana iya betul iya kan menerima penghargaan iya penghargaan itu diberikan kepada sekolahnya iya orang-orang strikernya misalnya ya tapi bisa saja mas itunya dibawa pribadi-pribadi tapi bisa juga pialanya taruh di sekolah itu sendiri oke oke nah itu sebenarnya nah itu satu nah yang kedua bang retaan dulu bang retaan dulu saya mau bang kardir dulu bang kardir dulu karena ini giliran bang karding dulu bagaimana bang karding kalau misli melihat tadi itu sebuah sikap sikap ini yang mahal sekarang bang karding ya sikap itu harus hati-hati kita karena itu akan menjadi contoh dan sejarah bagi pribadi maupun bagi bangsa jangan nanti karena sikap tidak menerima ini lalu menjadi persepsi di publik ini kok budaya perbedaan pendapat sudah sedemikian jauh sampai sampai-sampai para pemimpin ini urusan urusan negara tidak mau ketemu ya kan kalau dulu kan pemimpin-pemimpin kita berbedanya kayak apa tetap salaman tetap makan bareng itu kan satu tradisi yang sangat baik untuk kita pertahankan itu yang pertama walaupun atas nama sikap ini berarti ya ya atas nama sikap sikap itu kan gampang teknis sebenarnya bisa diatur saya terima karena ini dari negara saya cinta pada negara saya negara yang memberikan saya penghargaan maka ini adalah satu hal penghormatan pada saya dan keluarga saya dan hidup saya saya terima ini tetapi untuk urusan politik saya tetap kritis terhadap pemerintah karena memang berbeda pandangan kan selesai Pak kan gitu bagus sesimpel itu ya kalau 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 yang disampaikan sahabat saya Pak Jamil bahwa itu untuk menunjukkan sikap ada kami yang ditangkap ada yang dilarang-larang kita ini di dunia politik apalagi disebut demokrasi hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari Pak enggak bisa Pak demokrasi itu kata kuncinya penegakan hukum jadi demokrasi enggak ada kalau tanpa hukum negara kita sudah jelas dalam konstitusi berdasarkan pada hukum jadi kalau ada kalau ada yang ditangkap itu dibuktikan di pengadilan dong apakah dia bersalah atau tidak kan gitu tanpa melihat apakah ada yang nyuruh nangkap atau tidak tetapi kan hukum itu selalu ada bukti yang pertama yang kedua pelarangan-pelarangan atau pemblokiran di tempat lain aksi-aksi dan lain sebagainya itu saya lihat ada beberapa komentar dari pihak keamanan mengatakan bahwa memang belum berijin memang belum ini belum itu pemberitahuan dan yang kedua jangan dulu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu sebentar hanya pemberitahuan saja kepada polisi tidak perlu izin iya iya pemberitahuan maksud saya pemberitahuan semangat kita tidak bergeser topiknya ini Pak Jamil kalau ada orang membentuk kelompok tertentu di era demokrasi lalu ada yang kontra di era demokrasi lain masa tidak boleh masa cuma kita yang boleh bentuk yang lain tidak boleh beda tidak ada masalah dong yang penting dalam proses perbedaan itu pelarangan-pelarangan pemblokan itu tidak sampai anarkis itu harus dijaga tugas aparat tugas para pemimpin jadi kalau misalnya saya ini membentuk oposisi deklarasi di mana-mana di Boyolali karena di sana tidak suka orang semua tidak suka terhadap saya geng saya kelompok saya dia demo juga lalu saya tidak bisa itu tidak boleh salahkan pemerintah atau tidak boleh menuduh pemerintah sekarang ada kelompok lainnya juga kita ini orang banyak dan kita demokrasi semua orang yang boleh berserikat berkumpul dengan catatan tidak boleh anarkis kan gitu baik semoga kita tidak bergeser ke membahas yang saya kembali topik ya ini menurut saya Bung Gendera sebetulnya kalau bayangan saya tahan dulu Bang Rey sebentar Bang Rey bang Rey sebentar tahan dulu Bang Rey Pak Jamil menyikapi sebentar baru Bang Rey jadi satu lagi sebenarnya kalau Pak Gatot betul-betul menolak ini ya tidak apa-apa menurut saya jangan juga pakai pandangannya sahabat saya Om Rey ini yang udah negara ngotot terus ngasih nggak usah dibuat aja aturan baru kalau ada orang yang menirah yaudah jangan dikasih itu kan dia tidak menghargai negara dong negara kalau yang ngasih kamu nggak terima enak aja sombong amat mubazir nggak boleh congkak begitu dalam politik politik jangan dikecilkan saya setuju sama Bung Raya bahwa politik ini jangan dikecilkan politik ini harus dibuat lebih besar dan energinya pasti lebih besar juga untuk Pak Gatot oke baik Pak Jamil menyikapi sedikit Pak Jamil tadi mau menyikapi Pak Jamil sedikit aja saya sedikit aja Bung Ngera justru bayangan saya oke langsung Bang Raya deh justru akan datang terima selain itu beliau menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamalan terhadap anggotanya tapi setelah itu akan kita lihat masih ada nggak penghadangan-penghadangan terhadap deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh kami setelah beliau menerima penghargaan justru kalau masih ada itu artinya memang negara tidak menghormati apa yang dibikin oleh negara kepada Pak Gatot ya gimana kalau begitu apa makna penghargaan itu beliau mau buat organisasi mau mendirikan organisasi yaudah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan hukum dalam bentuk organisasi tapi untuk deklarasi saja nggak boleh artinya negara maunya apa kan saya diberi penghargaan ini apa kan kira-kira itu jadi justru beban ujiannya bukan kepada Pak Gatot menurut saya beban ujiannya kalau menerima tetap menerima itu ya kalau beliau datang terima itu masih ada penghadangan-hadangan anggota-anggota kami masih tetap diperiksa apalagi kemudian ditahan itu artinya sebetulnya beban negatifnya ke negara negara ini maunya apa kasih penghargaan kepada orang yang orang melihat penghargaan itu seperti pembungkaman begitu orang nggak bisa dibungkam melalui penghargaan itu orang tetap melakukan aktivitas tetapi negara kemudian tetap melakukan pembungkaman dengan cara yang sendiri kalau Anda benar ikhlas memberikan penghargaan itu ya hormati hak politiknya beliau berhak untuk mendirikan tapi kan tadi Bunguri bilang itu lebih kepada penghargaan kepada penjabatan iya itu makanya itu yang saya sebutkan tadi kan kalau dikaitkan dengan orang beri hak politiknya ini kan kita lihat posisi politiknya ini tadi gitu loh kira-kira jadi kalau tetap setelah penghargaan itu ada langkah-langkah yang menghambat aktivitas kami katakan begitu ya justru negatifnya itu menurut saya bukan ke Pak Gatot negatifnya itu justru kepada negara negara kok beri penghargaan kepada seseorang saat yang bersamaan hak-hak politiknya kok seperti dikerangkam gitu loh kira-kira itu jadi pertanyaannya tapi Bang Reh negara udah kehilangan rasa Bang Reh Bang Reh tapi Bang Reh Bang Reh tadi kan sempat disinggung Pak Nasir bahwa ini adalah sikap yang diambil oleh Pak Gatot jadi sikap ini yang mahal kalau pendapat Anda soal sikap tadi seperti apa semua sikap Bung Indra Anda datang itu sikap Anda tidak datang itu juga sikap tinggal Anda mau ambil yang mana gitu itu ambil yang tidak datang itu untuk memperteguh beliau mengambil tidak tapi kalau saya melihatnya datang karena ini jauh lebih penting memberi semacam pendidikan politik kepada masyarakat bahwa berbeda itu bukan berarti memutuskan hubungan selaturah lebih-lebih kemudian penghargaan itu bukan atas pribadi kita tapi atas jabatan yang kita emban kalau itu penghargaan atas pribadi saya saya punya gelasan yang cukup buat untuk mengatakan saya tidak datang itu kira-kira itu tapi karena ini penghargaan atas jabatan saya saya tidak datang tidak datang pun sebetulnya tidak punya efek terhadap penghargaan itu itu yang saya sebutkan tadi penghargaan ini akan tetap diberikan akan dikirim ke rumah Anda kalau Anda tidak mau terima akan dikirim ke bakas gitu loh ke kantor dan seterusnya nah oleh karena itu bagi saya sikap terbaiknya adalah datang ya memperlihatkan bahwa berpolitik itu tidak serta-merta ya harus selalu memutus cara yang kayak begitu gitu gitu loh kira-kira itu kan nah itu pendidikan politiknya supaya kita tidak selalu melihat politik itu hitam putih gitu loh kalau udah di sini kalau begini hitam putih berarti ya ya kayak gitu-gitu mengecilkan tadi ya istilahnya oke nah justru kalau beliau datang perhitungan saya justru kalau beliau itu datang selain positif terhadapnya cara kita melihat politik itu lebih ramah gitu juga punya efek memindahkan beban kepada negara kalau semua aktivitas kami masih tetap dialang-halangi misalnya ya aktivisnya di maksudnya Pak Gatot tidak perlu merasa terbebani karena beban ya di sana tadi berarti sekarang pindah ke negara negara orang kan mengatakan eh presiden buat apa Anda beri penghargaan kepada orang yang aktivitas politiknya malah di apa namanya itu ya dialang-alang gitu kira-kira oke Bang Gerai tapi tadi misalnya kalau disebutkan bahwa apa sikap yang disampaikan oleh seorang Gatot kemudian sekarang ini kan penghargaan dikirimkan oleh sekretaris militer kalau misalnya benar-benar itu ditolak oleh seorang Gatot atau diterima seorang Gatot artinya akan seperti apa kedepannya apakah ini akan menjadi kalau menurut menurut Pak Karding tadi sikap ini harus hati-hati karena itu bisa menjadi apa ya namanya ya contoh di kedepannya nanti ini menjadi sejarah perbedaan pendapat menjadi hal yang seperti ini itu satu tetapi hal yang lain adalah yang saya sendiri bingung sikap Pak Gatotnya ini apa gitu itu sampai sekarang kita gak tahu apa benar beliau beliau menolak atau beliau hanya mendolak untuk hadir menerima penghargaan itu itu dua hal kan tidak menolak penghargaannya tetapi menerima menolak untuk hadir menerima penghargaan itu kita gak tahu yang mana posisinya Pak Gatot gitu loh kira-kira bisa saja beliau merasa tetap menerimanya tapi gak menolak ungernya merasa harus ada penjelasan dari Pak Gatot ini ke publik ya iya sebab begini loh di satu segi saya gak tahu aturannya mungkin Pak Karding ataupun Pak Nasir bisa menjelaskan kepada kita begitu penghargaan itu dikeluarkan oleh Presiden gak mungkin lagi ada penghargaan berikutnya yang akan diterima oleh beliau pada jabatan yang sama itu asumsi saya jadi beliau justru pada tingkat tertentu kehilangan pembuktian bahwa beliau itu pernah dihargai oleh negara begini masa yang akan datang tidak bisa dikembalikan intinya ya bukan yang bisa dikembalikan Bung Indra yang saya mau katakan ini kan dikeluarkan oleh negara penghargaan itu sekarang katakan ditolak oleh Pak Gatot kira-kira gitulah yang ditolak penghargaan yang sama ini baik dalam bacaan saya tidak akan diberikan oleh negara lagi kapanpun tapi saya gak tahu makanya saya kan itu bisa dicelaskan oleh Pak Nasir atau Pak Karding baik karena itu kalau beliau tolak itu sekarang ya sudah beliau gak akan pernah menerima penghargaan apapun dari negara itu yang tadi disebut pergumulan batin yang berat oleh Pak Jamil di awal tadi dia sudah sadar tidak akan bisa menerima lagi oke Pak Jamil sebagai penutup juga nanti sebelum ke Bank Karding apa yang ingin saya tanyakan tadi bahwa adalah sikap harus hati-hati karena ini bisa dilihat ke depan perbedaan pendapat sampai dibawa ke urusan tidak bertemu urusan negara dan lain sebagainya Pak Jamil menurut saya soal pertemuan itu kan bisa diagendakan negara itu kan milik semua negara itu milik rakyat presiden itu presiden rakyat Indonesia bukan presiden partai politik presiden rakyat Indonesia bahwa presiden Pak Jokowi diusung oleh partai partai politik ya tapi ketika dia sudah menjabat menjadi presiden dia adalah presiden Republik Indonesia karena itu dia harus berdiri di atas semua kepentingan karena itu soal bertemu atau tidak bertemu saya pikir presiden sebagai kepala negara bisa menginisiasi untuk melakukan pertemuan-pertemuan tidak harus bertemu misalnya dalam pemberian bintang maha putra tersebut banyak pertemuan atau banyak pertemuan atau ada agenda lain yang bisa diinisiasi oleh presiden kalau ini bertemu orang Gatot misalnya atau begitu juga sebaliknya oleh karena itu saya ingin katakan tadi bahwa sikap ini yang ditunjukkan betul bahwa tidak datang juga sikap datang juga sikap nah dia memilih tidak datang dan itu sebuah sikap dan bisa jadi kalau kita lihat ke belakang sikap ini ditunjukkan oleh Pak Gatot karena sebagai bahagia dari warga negara kenapa kami yang dia inisiasi itu seperti dihalang-halangi dan diintimidasi dalam tanda putih jadi beratnya soal kami ini sebenarnya boleh jadi seperti itu boleh jadi seperti itu dan itu gak bisa dihilangkan contoh misalnya sementara ada tetangga sebelah namanya kita kita itu anteng-anteng aja gitu ya tapi cerita-cerita yang didapat Pak Jamil itu sebenarnya lebih pada soal memang protes dari seorang Gatot Nurmantio terhadap apa namanya penghalangan aktivitas kami itu bisa jadi itu salah satu variabelnya contohnya ketika misalnya ada pentolan kami ditangkap ditahan di Papus Polri di Paris dan teman-temannya datang tidak bisa bertemu itu kan sebenarnya apa salahnya kalau misalnya dipertemukan kalau dia menghormati kalau misalnya polisi menghormati dia sebagai mantan Panglima TNI dikasih waktu untuk bertemu dengan pentolan tersebut yang sama seperti negara dia menghormati Pak Gatot Nurmantio sebagai mantan Panglima dia pemberisan dia pemberikan itu jadi kalau dilihat itu harus sama dong penggiatannya Pak Gatot itu adalah negara oke oke jadi dari mulai terlihat ya Pak Carding Pak Carding mungkin sebagai penutup juga Pak Carding jadi sebenarnya ini memang mungkin saja boleh jadi kalau tadi Pak Jamil kaitannya dengan Pak Gatot yang nggak bisa ketemu aktivis kami beberapa waktu yang lalu saya aja oke gimana Pak Carding silahkan sebagai penutup sekalian juga Pak Carding jadi saya khawatir dengan sikap ini tapi ini khawatiran saya aja sikap ini persepsi publik itu justru kontraproduktif terhadap Pak Gatot karena Pak Gatot dianggap sombong terhadap pemberian negara congkak terhadap pemberian negara masa ada orang negara memberikan penghargaan nggak diterima apapun alasannya apapun alasannya karena memang selama ini setahu saya belum ada kejadian seperti itu yang saya tahu dalam pembacaan saya itu yang satu yang kedua politik itu sebenarnya komunikasi komunikasi kunci dari politik kita lihat apakah pergerakan teman-teman kami di daerah ini betul-betul memang sudah sesuai aturan dan etika yang ada kalau itu ditangkap kita juga tidak setuju atau kalau itu dilarang kita juga nggak setuju oleh karena itu saya yakin pelarangan pertemuan dan lain-lain dilakukan oleh penegak hukum khususnya pasti punya alasan dan saya tidak bisa mengomentari terlalu jauh karena saya tidak tahu secara teknis jangan kita mengira-ngira bahaya karena ini politik jadi kalau kecuali kita punya data yang jelas bahwa ini dilarang tanpa alasan yang jelas di di apa namanya di di blokade dengan jelas kalau menurut saya malah begini aja lah ini kan media sosial udah terbuka dibuka aja saya di blokade oleh ini pemainnya ini dugaan pakai dugaan aja nggak apa-apa biar enak kan biar enak sekalian kita jangan tuduh-menuduh jangan sampai dibawa tidak hadir di Mahaputra gitu ya jadi menurut saya politik ini dibuat santai saja tetapi ujungnya adalah memberi contoh sikap yang baik karena itu adalah legasi sekaligus juga ada sejarah bagi Pak Gatot saya meyakini ya kalau Pak Gatot mendatang dan menerima sambil gagah mengatakan bahwa saya tetap kritis itu justru publik akan simpati tapi itu kan pandangan kami pandangan saya maksud saya tapi saya berbiasa dengan hal-hal seperti ini jadi publik harus dibiasa kan cara Pak Gatot oh ya nggak apa-apa nggak apa-apa ya maksudnya ada garis-garis garis api yang jelas gitu maksudnya Pak Nasir nggak apa-apa sih nggak apa-apa sih jadi publik itu nggak boleh diajarkan juga abu-abu itu abu-abu menurut Pak Jamil ini nggak ini nggak abu-abu kok alasannya yang belum jelas kita kan juga belum tahu Pak Gatot terima apa nggak dia kan belum datang aja kalau misalnya nanti nggak 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 nerima kita itu bagus ada teori politik baru kan misalnya kita ubah misalnya kalau tidak menerima konsekuensinya begini kalau menerima konsekuensinya begini aturan lanjutnya apa kan bisa enak malah itu ya jadi nggak apa-apa kita lihat aja efek politiknya buat Pak Gatot lalu kita buat disitu kalau tidak menerima wajib menerima kalau tidak menerima diberi hukuman nah itu kan itu kan sahabat saya Pak Jamil ini memang agak ini sedikit beda kan memang ya wajar lah wajar yang beda ya karena beda oke tapi tapi terima kasih atas ulasannya menarik ini memang semoga menjadi pelajaran ke depan saya boleh sedikit Bung Indra oh iya Bung Ray silahkan Bung Ray jadi pertama kan sampai sekarang kita nggak tahu posisi jelas dari Pak Gatot nah iya betul apakah beliau menolak apakah beliau menolak penghargaan itu atau hanya menolak untuk hadir menerima langsung penghargaan itu itu hal yang berbeda oke itu hal yang berbeda tapi saya pikir betul juga pada tingkat tertentu kalau kita mau mengambil hikmah dari sikap Pak Gatot apa ini bagi seseorang ternyata penghargaan terhadap hak-hak politik itu jauh lebih berarti dari piagam-piagam kira-kira gitu nah oleh karena itu sebagai penghargaan terbesar kepada Pak Gatot itu ya kita harus memberi hak politiknya seluas-luasnya untuk berkiprah ya dimanapun termasuk itu menyatakan suara berbeda dengan pemerintah ini Pak Ray ini ini Pak Ray ini menjustifikasi bahwa perlakuan terhadap Pak Gatot ini bagian dari perampasan hak politik gak juga lah soalnya ada tetangga sebelah itu sudah ini ada tetangga sebelah namanya kita anteng-anteng aja kita itu oh dibunggungkan kita gak kesana oke tapi terima kasih yang menarik sekali diskusi kita ini harusnya kayak begini nih ya diskusi yang ada di level atas negara ini ya Pak Jamil Bang Carding Bang Ray terima kasih telah bergabung bersama crosscheckmedcom.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses bang nasi sukses baik itulah diskusi crosscheck untuk akhir pekan kali ini terima kasih untuk anda yang terus menyaksikan crosscheckmedcom.id setiap akhir pekan di hari minggu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax